Intro Menjadi kebanggaan tersendiri dari seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Pusat Madiun dimanapun berada. Pasalnya pada tahun 2022, usia organisasi yang berdiri sejak tahun 1922 ini berusia satu abad. Salah satu yang terlihat di PSHT Cabang Ponrogo dalam peringatan menjelang saat mengharam tepat satu abad terate emas, PSHT Cabang Ponrogo melaksanakan prosesi Siti Gelagasari atau pengambilan tanah di makam Batro Katong dan Banyu Suci Purwita Sari atau mengambil air di sumur Majid Tegal Sari. Ketua PSHT Cabang Ponrogo, Kang Mas Moh Komarudin mengatakan, sebelum melakukan prosesi tersebut, warga PSHT juga melakukan siarah makam kepada para pendahulu PSHT Cabang Ponrogo, dilanjutkan silaturahmi kepada para pendahulu Ketua Dewan dan Ketua Cabang sebagai wujud hormat para warga PSHT Cabang Ponrogo. Prosesi pengambilan Siti Gelagaswangi dan Banyu Suci Purwita Sari ini sebagai perwujudan Batro Katong sebagai Bupati Ponrogo yang disegani dan air dari sumur Majid Tegal Sari dengan harapan PSHT Pusat Madiun semakin jaya dan guyup rukun hingga kapanpun. Nantinya tanah dan air tersebut akan dibawa ke padepokan Persaudaraan Setia Hati Terhati Pusat Madiun. Satu abad ini kita lakukan ziarah makam ke Ketua-Ketua Cabang yang sudah mendahuli kita. Setelah itu Silaturahmi pamit idipangestu kepada Ketua Dewan yang dulu dan Ketua Cabang yang dulu. Etikanya adalah Silaturahmi ini adalah namanya ngajeni kepada senior kita. Yang kedua kalinya pada malam ini jam 19.22 kita melanjutkan tugas yaitu mengambil tanah artinya Siti Gelagaswangi di Batoro Katong. Selanjutnya kita mengambil meneruskan perjalanan menuju ke Tegal Sari yaitu mengambil banyu suci Purwito Sari yang dengan makna adalah banyu yang betul-betul diharapkan kehadirannya untuk menyambut satu abad terhati emas untuk dunia pusat Madiun. Selain prosesi tersebut, pada tanggal 6 Juli 2022, PSHT Cabang Pondrogo juga akan melaksanakan gebiar 100 teriok menyambut satu abad terhati emas. Dapat diketahui, PSHT pusat Madiun mempunyai hajatan besar. Berbagai kegiatan akan berlangsung secara beriringan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke, bahkan luar negeri. Bertepatan dengan rencana mulia tersebut, organisasi yang didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo pada tahun 1922 ini telah merancang acara yang dilaksanakan dari tingkat pusat hingga tingkat rayon.